Hai teman-teman kevan TV jumpa lagi di channel ini kali ini kita akan mengulas hewan perubah lain yang juga keren banget yaitu Smilodon atau yang lebih populer disebut Sabertooth mungkin kalian ingat ya dengan Diego ya betul di film Ice Age Diego adalah karakter hewan dari Sabertooth Oke kita mulai ya Hai Smilodon atau Sabertooth adalah sejenis kucing bergigi pedang yang hidup di Amerika Utara dan Selatan selama akhir zaman Pleiocene hingga akhir Pleistocene beberapa juta tahun yang lalu ketika bumi masih diselimuti es tebal pada zaman es Hai dan populasi terakhir Sabertooth diperkirakan telah punah 10.000 tahun yang lalu Hai ia merupakan jenis kucing bergigi pedang yang paling dikenal nama hewan ini diambil berdasarkan sepasang gigi taring panjang dan besar yang mirip seperti pedang sehingga ia diberi nama gigi pedang atau Sabertooth dengan taringnya yang menakutkan hewan ganas ini paling populer dari binatang yang hidup di zaman es Hai ada dua macam Sabertooth di dunia ini pertama harimau gigi pedang dari Barat Amerika Utara hingga Selatan yang terkenal pada akhir zaman es kedua harimau gigi pedang dari genus Milodon Hai dibanding dengan kucing besar yang lain yang masih hidup Smilodon atau Sabertooth memiliki perawakan yang kekar dan kuat dengan lengan dan kaki yang sangat berkembang hewan purba ini dapat tumbuh hingga sepanjang 15 kaki yang paling menakutkan dari Sabertooth adalah taringnya yang sangat panjang yang bisa mencapai sekitar 28 cm seperti julukannya gigi pedang taring pedangnya langsing dan tipis namun sangat panjang dan tajam dengan giginya yang luar biasa ini pada zaman es Sabertooth biasa membunuh dan memaksa hewan super besar seperti gison, unta, bahkan mamut atau gajah purba, badak purba ataupun mastodon sekalipun dengan cukup mudah memaksa hewan yang jauh lebih besar darinya ini Rahangnya mampu menganggah lebih lebar dari kucing modern Sabertooth dapat membuka rahangnya hingga membentuk sudut 120 derajat lebih besar dari singa yang hanya 65 derajat Meski begitu beberapa hari berpendapat bahwa kekuatan utama hewan ini tidak terletak pada kemampuan gigitannya Namun pada kekuatan otot leher untuk mencabuk mangsa dengan menancapkan taringnya pada mangsa tersebut dengan gigit taring rahang atas yang mematikan Besar kemungkinan bahwa semilodon hidup di habitat tertutup seperti hutan dan sesemakan yang rimbun yang membuatnya tidak terlihat oleh mangsanya Sehingga ia dapat menyergap setiap hewan besar yang lewat Patergantungannya terhadap hewan besar mungkin menjadi salah satu penyebab kepunahannya Kucing besar ini mengalami kepunahan pada akhir kala Pleistocene sekitar 10.000 tahun yang lalu Samaan dengan banyak jenis megafauna besar lain dari benua Amerika Utara dan Selatan yang punah Polisi terbesar dan terbanyak ditemukan di wilayah kubangan aspal La Brea di Los Angeles Tempat ini memang terkenal dengan kekayaan fosil megafauna dari kala Pleistocene Fosil tengkorak semilodon atau sepertut berukuran 31 cm memiliki dua gigi taring seperti pedang besar dan ini bergerigi dan berbentuk oval pada penampang Banyak fosil semilodon atau sepertut telah ditemukan dengan gigi taring patah Ada tiga spesies semilodon atau sepertut yang diketahui Yang pertama adalah semilodon gracilis Spesies paling awal dan terkecil diperkirakan memiliki berat yang hampir sama dengan jaguar Dengan berat maksimal adalah sekurang lebih 170 kg Ia hidup di Amerika Utara sebelum menyebar ke Amerika Selatan bagian Utara Setelah terbentuknya jembatan darat Panama Spesies kedua bernama semilodon atau sepertut fatalis Yang berukuran lebih besar dari pendahulunya Memiliki panjang yang sama dengan singa Tetapi lebih sedikit dan lebih berat sekitar 200 hingga 300 kg Spesies ini memperluas wilayahnya hingga ke Amerika Selatan bagian Barat Spesies terakhir dan terbesar dan paling terkenal adalah Semilodon atau sepertut populator Ia tinggal di wilayah Timur Amerika Selatan dan berukuran lebih besar dari singa Dengan panjang mampu mencapai 3 meter Tinggi hingga 1,4 meter dan berat 400 kg Ia mungkin merupakan jenis kucing terbesar yang pernah hidup Di Amerika Utara, semilodon atau sepertut adalah predator puncak di wilayahnya Di mana ia berburu mamalia besar Seperti bison, unta, kukang tanah, kuda dan mamut Namun, ia harus bersaing dengan beberapa jenis predator lain Seperti singa Amerika, serigala raksasa, kucing bergigi pisau, dan burung bangkai terator Masih belum diketahui apa yang menyebabkan kepunahan genus ini Tetapi kombinasi dari perubahan iklim, kemungkinan persaingan dari manusia, dan kepunahan hewan besar yang diburuhnya Telah berkontribusi pada kepunahannya Oke, demikianlah beberapa fakta dari semilodon Semoga menambah bawasan dan pengetahuan dari teman-teman kevan tv lainnya Semoga terus mendukung channel ini Dan jangan lupa subscribe, lonceng, dan share Untuk mendukung perkembangan channel ini Salam pengetahuan Selamat menikmati